Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81 Kali ini kita kembali membahas silsilah Raja Raja Majapahit Video kali ini merupakan edisi revisi dari video sebelumnya yaitu video nomor 20 Ada beberapa informasi yang saya tambahkan Sehingga silsilah dalam video kali ini lebih lengkap dan lebih detail daripada video sebelumnya Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk garis warna merah ini adalah garis perkawinan Sedangkan garis warna biru dan warna hijau adalah garis keturunan Kenapa warnanya saya bedakan? Ya supaya tidak ranjuh karena nanti ada beberapa garis yang bertabrakan Baik teman-teman kita langsung pada pembahasan Kalau ada pertanyaan siapakah pendiri kerajaan Majapahit Maka banyak yang akan menjawab Radenwijaya Namun kalau ditanya sumbernya dari mana Maka jawabnya Radenwijaya bersumber dari naskah para raton Dalam para raton disebutkan bahwa Radenwijaya menjadi Raja pertama Majapahit bergelar Prabu Sri Kertarajasa Sedangkan dalam Nagara Kertagama disebutkan bahwa Namanya bukan Radenwijaya tetapi Diyahwijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana Pada video sebelumnya saya mendapatkan beberapa komentar Yang mengatakan bahwa gelar Raden itu baru ada pada era kerajaan Islam Sedangkan pada zaman Majapahit belum ada gelar Raden Saya sampaikan disini bahwa pendapat tersebut tidak benar Karena gelar Raden itu sudah ada di era Majapahit Buktinya ialah Prasasti Bilulu IV Disitu disebutkan ada beberapa tokoh yang bergelar Raden Prasasti ini dikeluarkan pada era Raja Hayamwuruk Yaitu cucu Radenwijaya Jadi dalam para raton namanya disebut Radenwijaya Sedangkan dalam Nagara Kertagama namanya disebut Diyahwijaya Baik para raton ataupun Nagara Kertagama Dua-duanya adalah naskah sastra Bagaimana dengan sumber Prasasti Apakah ada Prasasti yang menyebut nama pendiri kerajaan Majapahit Jawabnya ada yaitu Prasasti Kudadu tahun 1294 Masehi Dalam Prasasti tersebut namanya tertulis Nararya Sanggrama Wijaya Bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana Lalu kapan kerajaan Majapahit berdiri? Menurut para raton dan Nagara Kertagama Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun Syaka 1216 Atau setara dengan tahun Masehi 1294 Namun ada beberapa sejarawan yang mengatakan Bahwa kerajaan Majapahit berdiri pada 1293 Masehi Yaitu berdasarkan informasi dalam berita Cina Pada naskah Yuan Shi Pemerintahan Radenwijaya berakhir pada 1309 Ia digantikan oleh putranya yang bernama Jayanagara Menurut para raton Jayanagara lahir dari istri Radenwijaya Yang berasal dari Malayu bernama Dara Petak Sedangkan menurut Nagara Kertagama Ibu Jayanagara bernama Indreswari Hal ini membuat beberapa sejarawan menapsirkan Indreswari adalah gelar Dara Petak Setelah menjadi istri Radenwijaya Namun ada pula sejarawan yang menolak pendapat tersebut Karena mereka berpegangan pada sumber primer Yaitu Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Warungahan, Prasasti Adanadan Yang mengatakan bahwa Jayanagara adalah putra dari istri Radenwijaya Yang bernama Tribuaneswari Sehingga sebagian sejarawan menapsirkan bahwa Indreswari itu sama dengan Tribuaneswari Sedangkan Dara Petak yang tercatat dalam naskah para raton Sama sekali tidak pernah tertulis dalam Prasasti manapun Menurut para raton, Jayanagara adalah nama gelar sesudah menjadi raja Sedangkan nama aslinya adalah Raden Kala Gemet Sedangkan menurut sumber primer Misalnya Prasasti Sukamerta, Prasasti Adanadan, Prasasti Warungahan, dan Balawi Sejak kecil namanya sudah Jayanagara Barulah setelah menjadi raja Majapahit Ia memakai gelar Sri Sundara Pandya Dewa Diswara Tertulis dalam Prasasti Tuhan Nyaru tahun 1323 Jayanagara meninggal pada 1328 karena dibunuh oleh tabib istana bernama Tanca Karena ia tidak memiliki keturunan Maka takhta kerajaan Majapahit diwarisi oleh ibu tirinya Yaitu Raja Patni atau Gayatri Raja Patni ini adalah adik dari Tribuaneswari Sama-sama putri dari Sri Kertanagara Raja Terakhir Kerajaan Tumapel atau Singhasari Sebenarnya tidak hanya dua, ada empat putri Kertanagara yang dinikai oleh Raden Wijaya Namun tidak saya tulis semua Ada pun nama-nama mereka adalah Sri Parameswari Diyah Dewi Tribuaneswari Sri Mahadewi Diyah Dewi Narendra Duhita Sri Jayendra Dewi Diyah Dewi Pratnya Paramita Dan Sri Rajendra Dewi Diyah Dewi Gayatri atau disebut juga Raja Patni Karena Raja Patni sudah menjadi biksuni Maka yang menduduki takhta Majapahit adalah putri tertuanya Dalam para ratun tidak disebutkan nama aslinya Hanya tertulis Brekahuripan Brekahuripan maknanya ialah Baginda Dikahuripan Jadi sewaktu Jayanagara memimpin kerajaan Majapahit Adik tirinya ini menjabat sebagai Raja Bawahan Dikahuripan Apabila kita cocokkan dengan Nagara Kertagama Yang menjadi Raja Bawahan Dikahuripan Bernama Tribuanawijaya Tunggadewi Sedangkan dalam beberapa prasasti tertulis Tribuanu Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani Adapun nama aslinya ialah Diyashri Gitarja tertulis dalam prasasti Canggu Tribuanu Tunggadewi memiliki adik kandung bernama Raja Dewi yang menjabat sebagai Bredaha Nama aslinya adalah Diyahwiat tertulis dalam prasasti Prapancasarapura Tribuanu Tunggadewi menikah dengan Kertawardhana yang menjabat sebagai Britumapel Dalam pararaton nama aslinya tertulis Raden Cakradara Sedangkan dalam prasasti Canggu nama aslinya tertulis Diyashri Cakreswara Dari perkawinan ini lahir dua orang anak yang sulung laki-laki bernama Hayam Wuruk Pada tahun 1350 Raja Patni meninggal dunia Sehingga Tribuanu Tunggadewi kembali menjadi Bredaha Huripan Sedangkan Tahta Majapahit diwarisi oleh Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanagara Namun demikian Tribuanu Tunggadewi tetap membimbing pemerintah Hayam Wuruk Dengan mengepalai Dewan Penasehat yang beranggotakan para Raja Bawahan Yang terdiri atas para kerabat Raja Yang dalam prasasti Singasari disebut Batara Sabta Prabu Sedangkan dalam Nagara Kertagama disebut Pahom Narendra Menurut para raton, Permesuri Hayam Wuruk bernama Padokasori Sedangkan menurut Nagara Kertagama bernama Sri Sudewi Dia adalah putri dari Wijaya Rajasa yang menyebut sebagai Brewengker Wijaya Rajasa ini adalah suami dari Raja Dewi atau Bredaha Dari perkawinan itu lahir seorang putri bernama Indudewi yang menyebut sebagai Brelasem Indudewi menikah dengan Raja Bawahan di Matahun Yang menurut Nagara Kertagama bernama Raja Sawardana Sedangkan menurut para raton bernama Raden Larang Jadi dapat disimpulkan bahwa Raden Larang adalah nama aslinya Sedangkan Raja Sawardana adalah nama gelarnya Menurut para raton, perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan Selain itu, Hayam Wuruk juga memiliki adik kandung yang menyebut sebagai Brepajang Dalam para raton tidak disebutkan nama aslinya Sedangkan dalam Nagara Kertagama ia disebut bernama Sriwardana Duiteswari Sedangkan dalam Prasatiwaringin Pitu Namanya tertulis Rajasa Duiteswari Yang memiliki nama asli Diyah Nertaja Suami dari Brepajang menurut para raton menjabat sebagai Brepaguhan Yang memiliki nama asli Raden Sumana Sedangkan dalam Nagara Kertagama tertulis Singhawardana Dari perkawinan tersebut lahir tiga orang anak Menurut Nagara Kertagama yang sulung bernama Nagara Wardani Sedangkan dalam para raton tidak disebutkan nama aslinya Hanya tertulis ia disebut Brilasem Sang Alemu Maksudnya ialah Baginda Diyah Nertaja yang nomor dua Dalam Nagara Kertagama disebut Wikramawardana Sedangkan dalam para raton tertulis Aji Wikrama Memiliki nama asli Raden Gagak Sali Ia menikah dengan Putri Mahkota Yaitu Putri Hayam Muruk yang lahir dari Permesuri Bernama Kusumawardani Menurut Nagara Kertagama menyebut sebagai Brekabalan Sedangkan dalam para raton Ia tertulis sebagai Brilasem Sang Ahayu Artinya Baginda Diyah Nertaja yang cantik Dari perkawinan tersebut lahir Putra Mahkota Bernama Brahyang Wekasing Suka Yang meninggal pada usia muda Pada era pemerintahan Hayam Muruk Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya Namun setelah Tribuanutungga Dewi meninggal pada 1371 Dan Raja Dewi meninggal pada 1371 juga Serta Patih Gajamada meninggal pada 1364 Kerajaan Majapahit terpecah menjadi dua Karena Mertua Hayam Muruk Yaitu Wijaya Rajasa atau Brewengker Ternyata berambisi ingin menjadi raja juga Sekitar tahun 1375 Wijaya Rajasa mendirikan Istana Timur Yang beribu kota di Pamotan Bersaing dengan Istana Barat Yang beribu kota di Majapahit Perpecahan ini juga tercatat dalam berita Cina Dalam Naskah Ming Silu Bahwa di Jawa ada dua raja Yang sama-sama mengirim duta ke Tiongkok Antara Hayam Muruk dengan Mertuanya Yaitu Wijaya Rajasa tidak terjadi perang terbuka Hanya perang dingin saja Sampai akhirnya Hayam Muruk meninggal pada 1389 Sedangkan Wijaya Rajasa meninggal pada 1388 Setelah Hayam Muruk meninggal Kerajaan Majapahit dipimpin oleh menantunya Yaitu Wikrama Wardana Yang dalam pararatun bergelar Brahyang Wisesa Memerintah bersama dengan istrinya Sang Putri Mahkota yaitu Kusuma Wardani Sedangkan Istana Timur diwarisi oleh Cucu Angkat Wijaya Rajasa Yaitu Brewi Rabumi Yang juga Putra Hayam Muruk Dari Istri Bukan Permesuri Kenapa demikian? Karena Brewi Rabumi sejak kecil Diadopsi oleh Bredaha Dan diserahkan kepada Indu Dewi Yang tidak memiliki Putra Sehingga dengan kata lain Brewi Rabumi ini menjadi anggota keluarga Istana Timur Berhadapan dengan saudara iparnya Yaitu Wikrama Wardana Untuk mencegah terjadinya perang saudara Wikrama Wardana menurut pararatun Menikahi Putri Brewi Rabumi Yang bernama Brema Taram Berita ini sebenarnya agak meragukan ya Apakah benar Wikrama Wardana Menikahi keponakannya sendiri Sayangnya kita tidak memiliki Naskah lain sebagai pembanding Satu-satunya berita Hanya terdapat dalam pararatun Sedangkan Nagara Kertagama Ceritanya sudah berakhir Pada era pemerintahan Hayam Muruk saja Karena Nagara Kertagama itu Ditulis pada tahun 1365 Jadi cerita sesudah Era pemerintahan Hayam Muruk Tidak terdapat dalam Nagara Kertagama Meskipun demikian Persaingan antara Istana Barat dan Istana Timur Tetap saja meletus Menjadi perang terbuka Yang disebut Perang Parat Grep Perang ini berakhir pada 1406 Setelah Brewi Rabumi Tewas terbunuh Setelah Perang Parat Grep Istana Barat dan Istana Timur Kembali menjadi satu Namun kondisi Majapahit Menjadi lebih lemah Daripada zaman sebelumnya Wikrama Wardana dan Kusuma Wardani Akhirnya meninggal pada 1429 Karena Putra Mahkota Sudah meninggal lebih dulu Maka Tahta Majapahit Diwarisi oleh Putri Wikrama Wardana Yang bernama Dewi Suhita Ia bergelar Brea Prabustri Menikah dengan sepupunya sendiri Bernama Ratna Pangkaja Yang bergelar Brea Yang Parameswara Ratna Pangkaja ini adalah Putra dari Surawardani Adik Wikrama Wardana Menurut para raton Ia menikah dengan Raden Sumirat Yang menjabat sebagai Brepanan Salas Adapun Raden Sumirat Adalah putra dari Raden Sotor Sedangkan Raden Sotor Adalah putra dari Kertawardana Dengan istri lainnya Dengan kata lain Raden Sotor ini adalah Saudara Tiri Hayam Wuruk Satu ayah beda ibu Pemerintahan Suhita Dan Ratna Pangkaja Berakhir pada 1447 Karena mereka Tidak memiliki keturunan Maka Tahta Kerajaan Majapahit Diwarisi oleh Adik Suhita Yang bernama Kertawijaya Selain dalam para raton Nama Kertawijaya Juga ditemukan Dalam Prasasti Waringin Pitu Dimana ia bergelar Wijaya Parakrama Wardana Dalam Prasasti itu Disebutkan bahwa Permesuri Kertawijaya Bernama Jayeswari Menyebut sebagai Bredaha Hal ini cocok dengan Para raton Adapun Jayeswari Atau Bredaha Adalah adik Ratna Pangkaja Jadi Kertawijaya Menikah dengan Sepupunya sendiri Dalam para raton Disebutkan Setelah Kertawijaya Meninggal pada 1451 Kerajaan Majapahit Dipimpin oleh Raja Sawardana Yang bergelar Sang Sinagara Raja Sawardana ini Juga tertulis Dalam Prasasti Waringin Pitu Dimana ia memiliki Nama asli Diyah Wijaya Kumara Nama istrinya adalah Manggala Wardani Diyah Suragarini Selanjutnya Dikisahkan bahwa Yang menjadi Raja Majapahit Adalah Bre Wengker Yang bergelar Bra Yang Purwawi Sesa Oh iya disini Oh iya disini ada Bre Ada gelar Bra Perbedanya apa Itu telah kita bahas Pada video nomor 33 Bre biasanya diikuti Nama tempat Sedangkan Bra diikuti Nama orang Misalnya Bre Wengker Artinya Baginda Diwengker Sedangkan Bra yang Purwawi Sesa Maknanya ialah Baginda yang Purwawi Sesa Apabila kita cocokkan Dengan Prasasti Waringin Pitu Yang menjabat Sebagai Bre Wengker Adalah Girisya Wardana Yang memiliki nama asli Diyah Suryawikrama Jadi dapat disimpulkan Bahwa Bra yang Purwawi Sesa Sama dengan Girisya Wardana Adapun nama istrinya Adalah Mahamaisi Diyah Sawitri Menurut para raton Antara pemerintahan Sang Sinagara Dengan Bra yang Purwawi Sesa Itu ada Jeddah 3 tahun Jadi Kerajaan Majapahit Mengalami kekosongan Selama 3 tahun Istilahnya Dalam para raton Ialah Telung Tahun Tandana Prabu Adapun pemerintahan Bra yang Purwawi Sesa Berakhir pada 1466 Masehi Kemudian Para raton Mengisahkan Yang menjadi Raja Majapahit Adalah Bre Pandan Salas Yang juga menjadi Bre Tumapel Apabila kita cocokkan Dengan Prasasti Waringin Pitu Yang menjabat Sebagai Bre Tumapel Adalah Surah Prabawa Yang bergelar Singhawi Krama Wardana Nama istrinya Adalah Diyah Seripura Yang bergelar Raja Sawardana Dewi Pemerintahan Surah Prabawa ini Menyebabkan Anak-anak Sang Sinagara Sakit hati Dan pergi meninggalkan Kerajaan Majapahit Hal ini sudah kita bahas Dalam video nomor 32 Menurut para raton Sang Sinagara Memiliki 4 orang anak Yang menjabat Sebagai Bre Kahuripan Bre Mataram Bre Pamotan Dan Bre Kertabumi Sedangkan Menurut sumber Yang lebih valid Yaitu Kakawin Banawa Sekar Anak-anak Sang Sinagara Ada 5 Yaitu Bre Kahuripan Bre Lasem Bre Pamotan Bre Mataram Dan Bre Kertabumi Pada tahun 1478 Masehi Mereka menyerang Kerajaan Majapahit Menyebabkan Surah Prabawa meninggal Sehingga Riwayat Kerajaan Majapahit Berakhir pada 1478 Meskipun Majapahit Telah runtuh Namun Dinasti Rajasa Masih ada Yaitu terbukti Dengan ditemukannya Prasasti Petak Prasasti Sidotopo Prasasti Jiyu 1234 Yang semuanya Berangka tahun 1486 Dikeluarkan oleh Raja Bernama Girindrawardana Tiah Ranawijaya Sementara itu Dalam berita Cina Pada Naskah Ming Silu Disebutkan bahwa Ada Raja Jawa Bernama Bula Gedename Yang mengirim Duta ke Tiongkok Pada 1495 1495 dan 1486 Ini waktunya dekat Sehingga dapat disimpulkan Bahwa Bula Gedename Ini sama dengan Girindrawardana Ranawijaya Bula Gedename Ini diperkirakan Adalah ejaan Cina Untuk Bre Kertabumi Dengan kata lain Bre Kertabumi Dan Ranawijaya Ini adalah orang yang sama Kalau teori lama Mengatakan bahwa Bre Kertabumi Adalah Raja Terakhir Majapahit Yang digulingkan oleh Girindrawardana Ranawijaya Pada 1478 Sedangkan teori baru Mengatakan bahwa Bre Kertabumi Dan Girindrawardana Ranawijaya Adalah orang yang sama Bre Kertabumi Ini adalah nama jabatan Sedangkan Girindrawardana Ranawijaya Ini adalah nama tokohnya Selanjutnya Ada berita Portugis Yang tertulis Dalam naskah Suma Oriental Ditulis oleh Tome Pires Yaitu Duta Besar Pertama Portugis Untuk Cina Dalam catatan Tome Pires tersebut Dikisahkan bahwa Pada 1513 Yang menjadi Raja Jawa Ialah Batara Vojaya Batara Vojaya Ini adalah Ejaan Portugis Untuk Batara Wijaya Para sejarawan Menafsirkan Batara Vojaya Ini sama dengan Girindrawardana Ranawijaya Karena 1513 Dengan 1486 Itu jaraknya Tidak jauh Dalam tradisi Jawa Gelar Batara Itu bisa disingkat Menjadi bra Contohnya adalah Wikramawardana Dalam para raton Ia tertulis Bra yang Wisesa Sedangkan dalam Prasasti Patapan Ia tertulis Batara yang Wisesa Sehingga Batara Vojaya Atau Batara Wijaya Itu bisa disingkat Menjadi bra Wijaya Namun menurut Catatan Portugis Bra Wijaya ini Tidak bertah Bertahta di Majapahit Melainkan Bertahta di Daha Kenapa? Karena Majapahit Sudah runtuh Pada 1478 Baik teman-teman Demikian tadi Silsilah Raja-Raja Majapahit Menurut Jumber Purbakala Yaitu Prasasti Ataupun Rontal Kuno Rontal Kuno Disini yang menjadi Rujukan utama Adalah Para raton Dan Negara Kertagama Untuk teman-teman Yang masih meragukan Apakah para raton Itu Naskah buatan Belanda Ataukah benar-benar Naskah peninggalan leluhur Bisa menyimak Video sayang Nomor 31 Nah Yang menjadi pertanyaan Kenapa Dalam masyarakat Yang lebih terkenal Raja-Raja Majapahit Bernama Brawijaya I Brawijaya II Brawijaya III Brawijaya IV Dan Brawijaya V Sedangkan Dalam silsilai ini Sama sekali Tidak ada Nama Brawijaya Pakai Angka Sebenarnya Nama-nama tersebut Bukan bersumber Dari sumber Purbakala Melainkan dari Sumber Sastra Jawa Baru Atau yang lasim Disebut Sumber Tradisional Naskah Tradisional Tersebut Disusun oleh Para Bujangga Era Jawa Baru Dari zaman Dinasti Mataram Sebagai bentuk Legitimasi Bahwa Raja-Raja Mataram Adalah keturunan Raja-Raja Majapahit Jadi Setelah Majapahit Runtuh Kekuasaan atas Tanah Jawa Beralih ke Daha Atau Kediri Yang bersaing Dengan Demak Di wilayah Pantai Utara Dalam persaingan itu Daha kalah Dan Demak Tampil sebagai Penguasa Tanah Jawa Setelah Demak Runtuh Kekuasaan atas Jawa Beralih ke Pajang Kemudian Pajang Digulingkan oleh Mataram Nah Raja-Raja Dinasti Mataram Ini mengklaim dirinya Sebagai keturunan Majapahit Akan tetapi Saat itu Sejarah Majapahit Sudah terkubur Sehingga Para Bujangga Dinasti Mataram Menyusun silsilah Menurut versi mereka Yang ternyata Berbeda dengan Silsilah versi Purbakala Misalnya Disini kita punya Silsilah versi Bapak Tanah Jawi Panemban Senopati Yaitu Raja Pertama Mataram Adalah putra Dari Kiageng Pamanahan Kiageng Pamanahan Disebut sebagai Putra Kiageng Ngenis Kiageng Ngenis Disebut sebagai Putra Kiageng Selo Kiageng Selo Adalah putra Kiageng Getas Pandowo Sedangkan Kiageng Getas Pandowo Adalah putra Bondan Kejawan Nah Bondan Kejawan ini Disebut sebagai Putra Raja Majapahit Terakhir Yang bernama Prabu Bro Wijoyo Adapun Prabu Bro Wijoyo Adalah putra Prabu Bro Tanjung Bro Tanjung Putra Lembu Amisani Lembu Amisani Putra Prabu Hayam Wuruk Prabu Hayam Wuruk Putra Prabu Adhaningkung Prabu Adhaningkung Putra Prabu Anom Prabu Anom Putra Raden Sesuruh pendiri Kerajaan Majapahit Menurut versi Naskah Tradisional Loh kenapa Kok beda dengan versi Purbakala Yang menyebut pendiri Majapahit bernama Raden Wijaya Ya jelas beda Jadi disini Silsilanya terlihat Sangat berbeda Kalau versi Bapak Tanah Jawi Linier seperti ini Sedangkan Majapahit Versi Purbakala Sama sekali tidak linier Memang sih Ada yang mirip Namanya yaitu Hayam Wuruk Disini juga Ada nama Hayam Wuruk Tetapi Kisah hidupnya Sama sekali berbeda Hayam Wuruk Versi Bapak Tanah Jawi Adalah putra Dari Prabu Adhaningkung Sedangkan Hayam Wuruk Versi Purbakala Adalah putra Dari Tribu Anut Tunggadewi Dan Kertawardana Kemudian Nama Brawijaya Juga ada satu Yaitu Raja Terakhir Majapahit Yang mirip dengan Bata Rafa Jaya Pada catatan Portugis Jadi dapat disimpulkan Bahwa Para pujangga era Jawa Baru Itu pernah mendengar Bahwa Raja Terakhir Dinasti Raja Sa Itu bernama Brawijaya Namun karena ceritanya Sudah terkubur Sehingga mereka Mengarang nama-nama baru Yaitu Bratanjung Lembuah Misani Yang nama-nama ini Sama sekali tidak terdapat Dalam versi Purbakala Lalu bagaimana dengan Gelar Brawijaya 1-2-3-4 Itu sumbernya Bukan dari Babat Tanah Jawi Melainkan dari Naskah yang lebih muda Yaitu Pustoko Rojo Pustoko Rojo Ini adalah Naskah serial Yang disusun oleh Raden Ngabironggo Warsito Pujangga Keraton Surokarto Sudah saya sampaikan Dalam video sebelumnya Bahwa Raden Ngabironggo Warsito Tidak mengarang Silsilah ini Melainkan beliau Melengkapi Dan menyempurnakan Silsilah yang disusun Oleh para Pujangga sebelumnya Jadi kalau Menurut Babat Tanah Jawi Silsilahnya seperti ini Kalau menurut Pustoko Rojo Raden Sesuruh Bergelar Prabu Bratono Prabu Ano Bergelar Brokumoro Adaningkung Bergelar Brawijaya I Kemudian Tahta Diserahkan kepada Putrinya Yang bernama Ratu Ayu Memiliki nama asli Dewi Subositi Sedangkan dalam Naskah lain Misalnya Serat Kondo Ia bernama Ratu Kencono Wungu Menikah dengan Putra Patih Yang bernama Damar Wulan Dan menjadikannya Sebagai Raja Majapet Bergelar Prabu Brokusumo Prabu Brokusumo Dan Ratu Ayu Ini kemudian Dikudeta oleh Hayam Wuruk Yang bergelar Brawijaya II Jadi Berbeda dengan Versi Purbakala Ya Kalau versi Purbakala Hayam Wuruk bergelar Raja Sanagara Sedangkan versi tradisional Hayam Wuruk bergelar Brawijaya II Hayam Wuruk digantikan Putranya Yaitu Lembu Amisani Yang bergelar Brawijaya III Kemudian putranya Bro Tanjung Bergelar Brawijaya IV Dan yang terakhir Yaitu Raden Alit Ongkowijaya Bergelar Prabu Brawijaya V Kemudian Prabu Brawijaya V Ini digulingkan oleh Putranya sendiri Yang bernama Raden Patah Yang kemudian Mendirikan Kerajaan Demak Jadi Raden Patah Menggulingkan Prabu Brawijaya V Ini sumbernya Dari naskah tradisional Sedangkan dari Versi Purbakala Sampai sekarang Belum ditemukan Siapa nama Pendiri Kerajaan Demak Yang ada hanya Catatan Portugis Bahwa Raja Demak Pada 1513 Bernama Paterudim Nah Silsilah Raja Raja Majapahit Versi tradisional Ini sebenarnya Bukan kisah nyata Tetapi Sifatnya Sebagai legitimasi Bahwa Raja Raja Mataram Adalah keturunan Dari Raja Raja Majapahit Sedangkan Raja Raja Majapahit Adalah keturunan Dari Raja Raja Pajajaran Kalau Raja Raja Pajajaran Versi tradisional Kan seperti ini Sudah kita bahas Dalam Video nomor 37 Sedangkan Raja Raja Pajajaran Itu adalah Keturunan dari Raja Raja Jenggolo Raja Raja Jenggolo Keturunan dari Raja Raja Pengging Raja Raja Pengging Keturunan dari Raja Raja Kadiri Raja Raja Kadiri Adalah keturunan Dari para Pandawa Itu adalah Yang disusun oleh Pujangga Era Jawa Barus Sebagai legitimasi Atas kekuasaan Raja Raja Mataram Lalu bagaimana Dengan versi Purbakala Kalau versi Purbakala Kan pendiri Majapahit Adalah Radenwijaya Sedangkan Radenwijaya Bukan keturunan Pajajaran Melainkan Keturunan Raja Raja Tumapel Atau Singhasari Hal ini Sudah kita bahas Dalam video nomor 21 Bahwa Dinasti Rajasa Didirikan oleh Tokoh Yang dalam Pak Raraton Bernama Ken Angrok Sedangkan dalam Nagara Kertagama Bernama Sri Ranggah Rajasa Adapun Radenwijaya Itu berasal dari Jalur Putra Ken Angrok Yang bernama Maisawongateleng Yang memiliki putra Bernama Narasinghamurti Kemudian Narasinghamurti Memiliki putra Bernama Lembutal Dan Lembutal Memiliki putra Bernama Radenwijaya Pendiri Kerajaan Majapahit Loh Lembutal ini Laki-laki atau Perempuan Kalau menurut Nagara Kertagama Lembutal itu Laki-laki Bukan perempuan Yang menyebut Lembutal perempuan itu Adalah Naskah Pustaka Raja Raja Ibu Minusantara Atau lasim Disebut Naskah Wangsakerta Menurut keterangannya Naskah Wangsakerta ini Disusun pada Abad 17 Sehingga Tingkat kevalitannya Berada di bawah Nagara Kertagama Disebutkan dalam Naskah itu Bahwa Lembutal Menikah dengan Pangeran dari Sunda Bernama Rakaian Jayadharma Sejumlah sejarawan Dan arkeolog Meragukan bahwa Naskah Wangsakerta Disusun pada Abad 17 Mereka meyakini Naskah Wangsakerta Sebenarnya Naskah buatan modern Yang disusun pada Abad 20 Tetapi dikunok-kunokan Nah itu kapan-kapan Akan kita bahas sendiri ya Jadi Radenwijaya adalah Putra dari Pangeran Sunda Bernama Rakaian Jayadharma Itu sumbernya lemah Baik teman-teman Jadi Kerajaan Majapahit Itu memang ada Dua versi Yaitu versi Purbakala Yang seperti ini Silsilanya Dan versi tradisional Yang silsilanya Seperti ini Kalau yang versi Purbakala Namanya Kerajaan Majapahit Sedangkan yang versi Tradisional Namanya Kerajaan Mojopahit Jadi istilah kerennya itu Majapahit Ada dua universe ya Universe Purbakala Dan universe tradisional Sebaiknya Dua universe ini Tidak perlu dicampur aduk Karena Ada beberapa pihak Yang mencampur aduk Antara dua universe Yang berbeda Misalnya Kertawijaya disebut Bergelar Brawijaya I Raja Sawardana Disebut bergelar Brawijaya II Giri Sawardana Brawijaya III Suraprabawa Brawijaya IV Dan Berikertabumi Brawijaya V Itu adalah cocok logi Yang terlalu dipaksakan Kenapa? Kalau Kertawijaya ini Brawijaya I Lalu Ratu Ayu ini siapa? Karena Ratu Ayu ini kan Putra Dara Wijaya Sedangkan kalau dalam Silsilanya Kertawijaya digantikan oleh Raja Sawardana Silsilah dua versi Yang sebenarnya Tidak nyambung Itu tidak perlu Dihubung-hubungan Tidak perlu Dicocok-cocokkan Biarlah universe Purbakala Berjalan sendiri Universe tradisional Berjalan sendiri Yang ini kita nikmati Dari kacamata sejarah Yang ini kita nikmati Dari kacamata sastra Baik teman-teman Itu saja yang bisa Saya sampaikan Dalam video kali ini Terima kasih Sudah menyaksikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa Dengan video selanjutnya Salam Budaya Selamat menikmati